Kita mau tanya sebentar Pak, 2020 kita banyak melihat hal-hal yang pandemik ya? Iya Pak, mungkin satu-dua hal yang Pak Heri bisa siap, apa yang positif dulu. Ya, akhirnya dengan adanya pandemik ini kan berarti kita harus lebih introfeksi. Kita introfeksi apa dengan sebelumnya mungkin di tahun 2020 awal kita bagi orang-orang yang tentunya sibuk kerja gitu kan. Kadang-kadang kerja kan kerja seperti saya misalnya kalau ada Bindu do Melbourne atau kebaliknya gitu kan. Kadang-kadang kan waktu untuk keluarga kan kurang-kurang. Nah, dengan adanya pandemiknya yang mana kita bisa working from home kan sebenarnya ada satu benefit sebenarnya disini untuk apa? Boleh dikatakan lebih apa ya, memperhatikan family situasi Pak, seperti itulah, itu salah satunya. Kalau yang negatifnya apa? Nah, negatifnya tentu dengan adanya pandemik ini seperti kita lihat dampaknya itu cukup besar ya Pak ya. Terutama dalam sisi ekonomi, juga banyaknya usaha-usaha yang stagnan sih Pak. Dalam kondisi di mana sebenarnya mungkin kalau tidak ada pandemik mungkin perekonomian baik itu Australia tentu apa negara-negara lain juga bisa berjalan sesuai dengan apa planning yang sudah diputuskan. Sementara dengan kondisi seperti ini sekarang kita lihat bahwa akhirnya banyak proyek atau infrastruktur yang ibaratnya mandat dan tidak berjalan. Dan tentunya seperti ini kan secara finansial porsinya kan diberikan untuk apa ya, untuk menatasi problem pandemik Pak. Seperti misalnya Pak di Australia, pembayaran dokter, ya kan Pak ya, pembayaran juga untuk apa misalnya membantu usaha-usaha ataupun apa ya, ibaratnya bisnis-bisnis yang memang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Itu aja sih Pak. Kalau 2021 harapan pendek aja Pak? Harapan pendek mudah-mudahan tahun 2021 itu tentunya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Pak. Kita selalu optimis menatap selalu masa depan ke depan dengan tentunya kita dengan apa ya, ibaratnya kita juga working hand-in-hand, shoulder-to-shoulder. Akhirnya juga untuk meningkatkan apa ekonomik ini juga Australia tentunya kita sebagai orang Indonesia juga kalau bisa dengan diimplementasikannya safe atau kemarin pada tinggal di majuri. Itu sebenarnya adalah merupakan satu opportunity ataupun peluang emas Pak dari Indonesia sendiri dalam hal ini ataupun Australia juga yang memang kita ketahui banyak sekali komoditas-komoditas yang tidak ada nilai apa tuh angka penambahan biayanya Pak. Jadi 0% Pak untuk melakukan ekspor, impor mereka ke dua negara. Itu harapan saya jatuhkan di kita Indonesia dalam hal ini sebagai tetangga terdekat dari Australia bisa memanfaatkan peluang-peluang yang sangat strategis ini Pak. Karena apa, karena kan dengan adanya sekarang vagina yang kurang harmonis hubungan Indonesia, nah disitulah kita bisa memanfaatkan untuk kemajuan dan peningkatan tentunya ekonomi Indonesia pada umumnya Pak. Jadi Pak Airi nih Pak Airi memang aktif sekali disini dia banyak berkecimpung juga selain dengan masyarakat juga dengan apa dengan usaha-usaha yang di sekitar ya. Di Melbourne lah ya, yang punya bisnis kalau mau buka bisnis Pak Airi juga yang mengepala itu ya, salah satu peningkatan juga di Bendigo ini banyak sekali program-programnya. Nanti mungkin di waktu lain kita bicara, membantu masyarakat disini terutama dalam bisnis Pak Airi. Betul, betul Pak. Harapan kita ke depan kita selalu optimis, sehat, dan bekerja sehat-sehat. Sampai disini dulu Pak, sampai ketimulai kita ya. Baik, terima kasih Pak Mardin.